Film diawali di sebuah hutan, di sana terdapat beberapa pemuda yang sedang camping Suasana yang tenang berubah ketika makhluk asing menyerang tenda mereka Setelah kematian Jessica, Sam memutuskan untuk mengikuti Dan yang mencari ayah mereka Karena dia ingin tahu siapa yang telah membunuh Jessica pacarnya Kali ini mereka menuju ke Blackwater Watch Itu adalah koordinasi terakhir yang ditinggalkan oleh ayah mereka Setibanya di sana, mereka mengunjungi kantor polisi kehutanan Di sana mereka menemukan sebuah kasus orang hilang saat camping Jadi mereka memutuskan untuk mengunjungi keluarga si korban Di sana mereka bertemu dengan adik si korban yang bernama Hallie Sam mengajukan beberapa pertanyaan kepada Hallie Hallie kemudian menunjukkan foto-foto yang dikirimkan Tommy saat dia camping Dan Sam meminta rekaman terakhir yang dikirim Tommy kepada mereka Hallie juga membeli tahu mereka kalau dia bakalan ke hutan besok pagi untuk mencari kakaknya yang hilang Setelah dari rumah Hallie Sam melakukan beberapa research tentang kasus orang hilang di dalam hutan Di sana dia menemukan kasus orang hilang setiap 23 tahun sekali Dan itu terjadi secara rutin Sam kemudian memutarkan kembali video terakhir yang dikirim oleh si Tommy Nah di belakang si Tommy ini terdapat bayangan yang melintas dengan cepat Sam juga memberi tahu kalau ada satu korban yang selamat dari serangan beruang Jadi mereka memutuskan untuk mengunjungi rumah korban Sam dan Dan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Mr. Sean Mr. Sean mengaku kalau orang tuanya tidak diserang oleh beruang Melainkan sesosok makhluk yang sangat jahat Tapi sayangnya masyarakat sekitar tidak ada yang percaya dengan kata-katanya Makhluk itu juga meninggalkan bekas luka di dadanya Sam kemudian menyiapkan beberapa senjata untuk berburu makhluk itu besok pagi bersama Hallie Tapi Sam sempat menolak karena dia tidak ingin direpotkan dengan Hallie Keesokan paginya Sam dan Dan berkumpul dengan Hallie berserta adiknya Dengan seorang penjaga hutan bernama Roy Mereka pun bersama-sama masuk menyusuri hutan Di sisi lain di sebuah gua Terlihat Tommy yang sedang diikat Menyaksikan temannya sedang dimangsa oleh makhluk misterius itu Kembali ke Sam dan Dan Mereka sekarang sedang menyusuri hutan dipimpin oleh Roy Di tengah perjalanan Hallie yang mulai curiga menanyakan apa maksud dan tujuan Sam dan Dan datang ke hutan ini Dan Dan pun memberitahu kalau mereka sedang mencari ayahnya yang hilang Akhirnya mereka pun sampai di pinggiran hutan Blackwater Edge Roy memutuskan untuk menyusuri hutan sendirian Tiba-tiba terdengar suara teriakan Roy Di sana dia menemukan bekas tenda Tommy bersama teman-temannya Dalam keadaan hancur dan terdapat bercak darah di mana-mana Hallie kemudian berteriak memanggil nama Tommy Tapi Sam menyuruhnya untuk diam Tommy! Tiba-tiba terdengar suara seseorang meminta tolong Mereka pun berlari ke dalam hutan Tapi tidak ada apa-apa di sana Sam memutuskan untuk kembali ke tenda Dan menemukan kalau semua barang bawaan mereka menghilang Sam mengajak Dan berbicara empat mata Dia kemudian memberitahu kalau makhluk yang sedang mereka hadapi adalah Windigo Jadi Sam kembali ke tempat kemah dan menyuruh Hallie adiknya berserta Roy untuk segera pergi dari hutan ini Tapi Roy meremehkan Sam Dan mereka pun sempat terlibat perdebatan Hallie kemudian melerai mereka dan mengatakan kalau dia tidak akan pergi dari hutan ini Sampai kakaknya ditemukan Tommy mungkin masih hidup Dan mengatakan kalau makhluknya mereka buru ini sangat pintar di siang hari Dan sangat berbahaya pada malam hari Jadi mereka harus mempersiapkan diri Malam pun datang Dan menggambar beberapa simbol Anasazi di sekeliling mereka dengan tujuan untuk melindungi diri Roy yang melihatnya pun tertawa Dan kemudian menghampiri Sam yang sedang duduk di pojokan Sam mengatakan mengapa mereka masih di sini sedangkan ayahnya tidak ada Dan kemudian menunjukkan jurnal pemberian ayah mereka Dia mengatakan kalau ayah telah mempercayakan tugas ini kepada kita Jadi kita harus menyelesaikannya Sam kemudian mengatakan kalau dia harus menemukan ayah mereka dengan cepat Karena dia ingin tahu siapa yang telah membunuh Jessica Saat mereka sedang berbicara Tiba-tiba terdengar suara teriakan orang minta tolong Dan mengatakan untuk tetap tenang karena mereka sedang dites Roy tidak percaya dan dia pun mulai menembaki Dia beranggapan kalau itu adalah seseorang yang diserang oleh beruang Setelah menembak dia pergi lari ke tengah hutan Dan tiba-tiba dia pun tertangkap Keesokan paginya mereka memutuskan untuk mencari sarang Windigo Sam kemudian menjelaskan kalau Windigo berasal dari bahasa Indian yang berarti roh yang kelaparan Mereka berumur ratusan tahun dan dapat berubah-ubah bentuk Bisa menjadi seorang pria, anak-anak, atau bahkan pemburu Dan kemudian menjelaskan bagaimana Windigo bisa terbentuk Dia berkata pada waktu badai salju ada seseorang yang kelaparan Tanpa makanan dan tak ada yang menolong Dan menjadi kanibal untuk bertahan hidup Memakan anggota suku lainnya Kultur dari seluruh dunia percaya bahwa meminum darah manusia bisa memberikan kekuatan spesial Seperti kecepatan, tenaga, dan hidup abadi Dan jika kamu telah mengonsumsinya selama bertahun-tahun Kamu akan berubah bentuk dan akan selalu merasa kelaparan Dan mengatakan kemungkinan besar si Tommy masih hidup Karena Windigo memiliki kebiasaan untuk menyimpan stok makanan pada musim dingin Dan biasanya dia menyimpannya di dalam gua atau tempat-tempat tersembunyi Dan cara untuk memusnahkan Windigo adalah dengan cara membakarnya Mereka pun memulai pencarian dengan menyusuri hutan Di dalam hutan, Sam menemukan beberapa jejak cakaran di pohon dengan noda darah Tiba-tiba dari atas pohon, jatuh Roy dalam keadaan telah meninggal dunia Mereka pun kabur karena terdengar suara menggeram dan itu adalah Windigo Haley dan Dan tertangkap setelah mereka terpisah dengan Sam Sam dan adiknya Haley mencari keberadaan mereka Di tengah jalan, adik Haley menemukan jejak yang ditinggalkan oleh Dan Jejak itu mengarah ke dalam sebuah pertambangan yang telah ditinggalkan Mereka menyusuri pertambangan itu dan menemukan Windigo di sana Kemudian mereka melanjutkan perjalanan kembali setelah sosok itu pergi Di tengah perjalanan, mereka jatuh ke dalam sebuah lubang setelah sebelumnya menginjek sebuah papan Di dalam lubang itu terdapat Dan, Haley, dan Tommy Sam membawa Tommy, Haley, beserta adiknya keluar dari gua Sedangkan Dan berusaha mengalihkan perhatian Windigo Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan Windigo Sam otomatis menembak makhluk itu dan kabur Sayangnya mereka terkepung dan tidak bisa melarikan diri Untungnya, Dan datang tepat waktu Dia menyerang makhluk itu dan melemparkan petasan ke dalam perutnya Dan makhluk itu pun mulai terbakar Dia pun akhirnya lenyap Akhirnya, mereka pun keluar dari hutan itu dengan selamat Sam dan Dan kemudian melanjutkan perjalanan mereka mencari ayahnya Serta berburu makhluk lainnya Oleh Tidak